Hai hai hai, Sobat Pecinta Sepak Bola Tanah Air Berjumpa kembali di channel Bola Tama TV Berikut jadwal pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2022 Pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 Di pertandingan pertama, Bali United versus Persi Kediri Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Kemudian pertandingan berikutnya, Madura United versus Persi Cabo Pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat Live streaming di aplikasi video Dan terakhir, dilaga penutup pertandingan antara PSS Leman versus Persebaya Surabaya Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Berikut jadwal pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2022 Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Pertandingan pertama antara Bayangkara FC versus Persita Tangerang Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Kemudian pertandingan berikutnya, Borneo FC Samarinda versus Persi Solo Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Live streaming di aplikasi video Dan terakhir, dilaga penutup pertandingan antara RMFC versus Persija Jakarta Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Berikut jadwal pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 2022 Pada hari Senin 29 Agustus 2022 Pertandingan antara Dewa United versus PSG Semarang Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Kemudian pertandingan antara Rans Nusantara FC versus Barito Putra Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Live streaming di aplikasi video Dan dilaga penutup, laga Big Match antara PSM Makassar versus Persi Bandung Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Berikut ini kelas semen sementara BRI Liga 1 2022 Di posisi pertama ada Borneo FC Samarinda dengan poin 15 Kemudian di posisi kedua ada Madura United dengan poin 13 PSM Makassar di posisi ketiga dengan poin 13 Di posisi keempat ada Persita Tangerang dengan poin 12 Kemudian di posisi kelima ada Bali United dengan poin 12 Persija Jakarta di posisi ke enam dengan poin 11 Di posisi ketujuh ada Persikabu dengan poin 10 Araima FC di posisi ke delapan dengan poin 10 Dan di posisi ke sembilan ada PSS Sleman dengan poin 8 Kemudian di posisi ke sepuluh ada Bayangkara FC dengan poin 8 Persebaya Surabaya di posisi ke sebelas dengan poin 7 PSIS Semarang di posisi ke dua belas dengan poin 7 Persi Bandung di posisi ke tiga belas dengan poin 7 Di posisi ke empat belas ada Persi Solo dengan poin 6 Dewa United di posisi ke lima belas dengan poin 6 Barito Putra di posisi ke enam belas dengan poin 3 Trans Nusantara FC di posisi ke tujuh belas dengan poin 2 Dan terakhir di posisi juru kunci ada Persi Kediri dengan poin 1 Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022 Di posisi pertama ada Matthius Pato dari Borneo FC Samarinda dengan koleksi tujuh gol Kemudian ada Lulinha dari Madura United dengan koleksi enam gol David Dasilpa dari Persi Bandung dengan koleksi enam gol Kemudian ada Gustavo Tocantins dari Persikapo dengan koleksi empat gol Dan Ezekiel Fidal dari Persita Tangeran dengan koleksi empat gol Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video berikutnya Bravo Sepak Bola Tanah Air Terima kasih sudah menonton video ini